Sebanyak 46 peserta CAT UNBK yang terdiri dari 34 pegawai honorer guru dan 12 PHL penyuluhan Dinas Pertanian Pemkap Bangka Barat mengikuti ujian seleksi pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K. Ujian seleksi P3K berbasis komputer diikuti puluhan pegawai honorer yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Barat tersebut berlangsung di ruang laboratorium komputer SMA Negeri 1 Muntok, Bangka Barat. Pelaksanaan CAT UNBK yang berlangsung satu hari dengan materi ujian sebanyak 100 soal terbagi dalam 40 soal manajer, sosial kultur 40 soal, dan teknis serta integritas masing-masing 10 soal. Untuk hasil ujian belum bisa diketahui karena masih menunggu Dinas BKD Bangka Barat. Peserta ujian berharap dengan diadakannya ujian P3K setidaknya dapat memberi harapan terhadap tenaga honorer K2 yang sebelumnya sempat tidak ada kepastian sebagai pekerja pegawai honorer. Pada pemerintah yang mudah-mudahan dengan adanya tes P3K ini, kami guru honorer K2 yang kemarin sempat tidak ada kepastian, insya Allah mudah-mudahan membuat harapan bagi kami honorer K2 untuk 2019. Pelaksanaan ujian seleksi pegawai pemerintah perjanjian kerja yang berlangsung di SMA Negeri 1 Muntok berjalan lancar dengan penjagaan sejumlah Satpol PP Bangka Barat. Namun sayangnya pihak panitia tidak memberikan izin peliputan di dalam ruangan ketika sedang berlangsungnya ujian P3K. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani mewartakan.